Loh Pak, 2 tahun nggak bisa nyelesaikan banjir, nggak ada pekerjaan apapun selain Jembatan Gedung Kandang yang dirasakan, lalu apa ini kerjanya Wali Kota ini? Pertanyaan banyak orang. Saya sebagai warga Bumi Arema juga nggak merasakan apa-apa. Loh pedagang 10 tahun, 11 tahun lho, dikuyok-kuyok di situ. Kenapa sih tidak timbul rasa kemanusiaan dari Pak Wali? Mestinya muncul rasa empati terhadap pedagang Pasar Beli Bing yang sudah sekian tahun. Karena hancurnya Kota Malang, jatuhnya Kota Malang, ini juga saya ikut merasa bersalah. Oke, kalau ada Paving, saya mau geser ke Paving-nya Heritage. Gimana mas? Sama-sama Paving, sama-sama meresahkan. Laya itu, mas. Itu ceritanya gimana sih? Apa? Saat podcast sama Pak Loh Mahfud, saya bilang, saya tanya juga Pak Loh Mahfud, saya nggak tahu ceritanya, ujung-ujung itu juga dibangun. Sama kalau gitu. Nah, harusnya kan, harusnya kalau kata Pak Loh, setiap ada apapun di Kota Malang, pembangunan sebesar itu, Dewan harusnya diajak bicara dong. Ya, mungkin sudah bicara dengan komisional ya. Komisional, kami pernah bertanya, sudah pernah dipaparkan Pak. Sampai detail tidak, karena itu dana dari provinsi atau dari pusat, seperti itu. Sehingga yang bisa kita tangkap waktu itu, banyak masyarakat yang dirugikan. Akhirnya kami pengok-pengok sak Dapil Klojen. Itu masuk Klojen? Iya, itu masuk Klojen. Dapil Klojen tidak hanya saya, tetapi berenam. Ketemu wali kota, wakil wali kota, kami coba memberikan masukan, kasihan tau masyarakat itu. PKL, parkiran, akhirnya rupanya diberi itu, diberi uang apa, bukan komensasi ya istilahnya, tetapi nggak tahu lah. Yang penting wali masyarakat itu, di rumah duit, bersyukur, walaupun nilainya kecil, tetapi itu ada bentuk perhatian. Yang saya inginkan, khusus untuk Eritid, ini janji wali kota. Janji wali kota, saya ngomong bahwa ini ada kue. Kalau kue ini tidak ditautau dengan baik, akan menjadi rebutan. Siapa yang akan mengelola? Nanti kita akan bicara dengan DPRD. Itu mau dijadikan apa jalanan itu, sepanjang kayu tangan? Akhirnya kan. Nggak pernah tahu loh masyarakat mau jadi apa. Semuanya kan, bacanya kan baca di media saja. Artinya katanya untuk tempat nongkrong, nanti setiap berapa bulan ataupun sebulan sekali ada pertunjukan musik dan lain-lain. PKL tidak boleh, tetapi nanti hari-hari tertentu boleh berjualan di situ. Nah kalau seperti ini kan pengelolaannya harus betul-betul kuat. Kenapa? Masyarakat harus dilibatkan, masyarakat sekitar itu. Kalau penting mau dijadikan spot, ini jalan biasa. Apa sih istimewa? Nggak ada istimewaannya di situ. Dan paviknya pun juga dikeluhkan masyarakat, Guru Njalo. Nah iya itu sudah dari awal saya ngomong, ojo-ojo ngomong balik kayak koridor 3 itu yang di depannya gereja itu. Sempat bermasalah juga? Sempat bermasalah. Nah saya khawatirnya di situ. Tapi Alhamdulillah ya Gero Njalo gak nemen-nemen lah. Saya tiap hari lewat situ. Yang khususnya di Perabatan Sumeru itu ya gak nemen-nemen lah. Gak nemen-nemen. Tapi kan sudah dikasih, katanya itu kan mau dikasih kursi-kursi, nanti dihubungkan dengan kampung yang ada di situ. Oh yang di jalur? Iya. Jalur kan sudah dipasangi kursi-kursi. Jalur itu sudah dipasangi kursi-kursi, tapi kayak lopo lunggu-lungguan di gunung. Tapi se-efisien itu kan? Apa? Nah makanya itu kan rasanya perhitungannya di sana kurang mateng lah. Perencanaannya kurang begitu mateng. Kalau ingin menghidupkan kampung di dalamnya, ayolah ditotok kampungnya sedemikian luar biasa. Baru itu wisatawan mau berkunjung. Walaupun hari ini ada ya wisatawan yang selfie-selfie di tembok-tembok yang sudah gambari di dalam kampung kayu tangan itu. Pak Arief, itu kemarin ada postingan saat hujan awal-awal itu. Banjir loh di kayu tangan itu sepanjang jalan itu banjir. Apa itu juga efek heritage? Saya ada di sana. Ternyata ada beberapa yang memang tertutup waktu itu. Ketika bangun, tidak paham terkait dengan saluran air yang masuk ke wilayah Gang 7 kalau tidak salah. Itu ditutup saja. Di sana itu padahal jalur air yang begitu besar menuju ke sungai berantas yang di belakang itu. Sehingga waktu itu langsung dibongkar. Ya sudah kelar beberapa titik lagi dibongkar lagi. Ya sudah kelar sekarang. Sekarang Alhamdulillah tidak banjir kok. Sudah tidak banjir. Tidak banjir. Ini harus diakui sudah tidak banjir di kayu tangan. Pindah banjirnya pindah ngalor. Yang ngomong banjir ini. Masih banjir loh Pak. Iya. Masih banjir. Masih. Siapa yang ngomong banjirin Pak? Media sosial itu banyak yang posting banjir. Kemarin saya tahu di mana Balai Arjasari. Depan perumahan saya di depan RSUP juga banjir. Gang-gang kecil klojen juga banyak yang banjir. Banjir. Di RAS. Di RAS. Di kampung RW 7, RW 8 itu banjir semua. Tidak artinya dengan begitu kan banyak masyarakat. Timbangannya ini masyarakat kan tidak tahu sumber dana kan. Ini tahap BBN, tahap BPD kan mereka nonsense kan. Timbangannya gaya bangun iku gaya nilisah kan banjir apa? Gini loh Mas. Tiap tahun itu anggaran ada. Untuk gorong-gorong ada. Untuk saluran air perawatan ada. Tetapi larinya kemana? Ini yang kadang-kadang tidak tepat. Tidak tepat artinya mestinya fokus lah. Misalnya Pak Wali ini ayolah tahun ini Pak Dewan kita selesaikan banjir. Clear kok virus ini. Dui. Membangun MCC sak munuh gede nih soh. Tidak pernah ada omongan lagi. Tidak pernah. Artinya ya sudah. Parsial-parsial aja yang dilakukan oleh pemerintah. Wadah dulu pernah melakukan. Minta surat kepada. Bersurat kepada lurah semalang. Untuk mendata di titik banjir. Tetapi yang ditata titik nyata ya. Kelurahan kan. Kemampuannya terbatas. Paling banjir di titik ini. Dilaporkan. Tidak tahu sumbernya dari mana. Yang mampu melakukan kajian ini ya di dinas. Parsial. Parsial. Tidak dari hulu. Tidak dari hulu ke hilir dicari. Tidak. Bahkan masyarakat yang beri masukan ini sebetulnya. Masyarakat sendiri contoh yang di wilayah RW7. Kelurahan Bareng itu. Masyarakat itu yang ambil video mulai dari ujung utara sampai ke titik banjir. Itu di video ini loh asalnya air itu. Mestinya harus ditangani di sini. Tetapi itu belum pernah dibicarakan secara mateng di tingkatan pemerintah kota. Bahkan di dekat rumah jenengan di Bareng itu kan dulu ada selokan besar peninggalan Belanda yang tidak dimanfaatkan juga untuk banjir. Di mana? Ada di depan rumahnya Pak Wali itu. Ada selokan besar peninggalan Belanda. Yang di depan? 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 Oh. Dekat pasang? Kalau kita ngomong masalah jaman Belanda ya sudah lah. Kita tidak bisa balik ke sana. Karena sudah banyak hal yang dibongkar. Contoh Indrokilo hilang. Kemudian Pulau Sari itu juga dulu bukan bangunan. Tapi resapan air. Sudah hilang semua. Sehingga apa yang direncanakan oleh Belanda itu sudah tidak karu-karuan. Itu bukan tidak bisa ditangani. Bisa. Bisa lah ditangani. Mencari titik baru penyelesaian banjir itu tidak terlalu sulit. Political willnya ya? Ya. Itu saja. Mungkin masih bingung bangun liani. Padahal itu selalu setiap pusing hujan dirasakan. Dan Pak Wali senang dirasakan rupanya. Lalu Pak. Dua tahun. Tidak bisa menyelesaikan banjir. Tidak ada pekerjaan apapun selain Jembatan Gedung Kandang yang dirasakan. Lalu apa ini kerjanya Wali Kota? Ini pertanyaan banyak orang. Saya sebagai. Fokusnya apa gitu? Saya sebagai warga Bumi Arema juga tidak merasakan apa-apa. Anggota Dewan ini yang ngomong. Anggota Dewan yang merangkap sebagai warga. Saya ini kan sudah 60 tahun hidup di kota Malang. Tetapi perkembangan demi perkembangan sehingga saya tahu mulai Wali Kota zaman dulu sampai dengan hari ini tahu dan saya berharap banget Pak Wali yang hari ini kan teman saya juga. Mestinya harus fokus lah. Dimana sih yang bisa menjadi tinggalan untuk masyarakat kita ini. Karena jabatan ini kan 5 tahun lah. Tetapi masyarakat ini akan merasakan terus. Terkaitnya lebih penting MCC daripada nangani banjir. Sakjana ya. Ya itu kan pertimbangannya Pak Wali dan itu kan persebatan itu cukup keras di DPRD. Awal diajukan kita tolak akhirnya. Tidak tahu dengan berbagai cara akhirnya menjadi multi-use itu kan juga menandakan bahwa itu sebetulnya masih menjadi persebatan penting. Dan itu berpeluang jadi gedung kosong. Di Bandung kosong gedung itu? Ya di apa itu? Ya sama. Bedang Bandung Kreatif Hab. Saya kesana itu. Saya lihat kesana memang pengelolaannya yang butuh. Persiapan yang begitu matang dan persiapan untuk MCC kami nggak tahu. Nah makanya itu. Masyarakat juga nggak tahu. Nanti ini siapa yang mengelola, siapa yang memanfaatkan. Kenapa sih nggak membuat semacam klinik-klinik ekonomi kreatif di tingkatan kelurahan. Itu akan lebih mengenang. Karena pelaku ekonomi sesungguhnya atau itu ada di kampung-kampung, ada di kelurahan. Mereka yang harus kuat. Oke, back to banjir. Dari Jenengan sendiri, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi banjir ini? Setahun lakukan. Pada tahun anggaran tertentu lakukan. Kalau perlu perubahan anggaran keuangan 2021, Ojuk membangun apa-apa, fokusnya di banjir. 2022 selesai itu. Bisa. Bisa toh. Nangani banjir kan kari golek. Kan aneh toh banjir di kota Malang. Kota Malang ini sungainya jeru-jeru. Artinya dalam. Sungai berantas, ya dalam. Sungai apapun yang ada di Malang, itu pasti jauh di bawah permukaan air. Di bawah permukaan tanah. Kan tinggal. Ya apa sih caranya goleknya dalani banjir dan nanggini kali ikut. Yang benar. Cuma itu aja. Kalau kurang besar, ya pecah kan. Kalau alasannya kan mesti wong buak kasur, wong buak air. Kan anak petugas toh. Mestinya kan itu juga secara rutin. Yang katanya satgas penanganan ngeruk-ngeruk itu ya. Mestinya itu harus kena dulu sebelum hujan tiba. Itu ya setengah tahun optimis bisa kalau. Saya optimis bisa. Fokus anggarannya. Fokus loh ya. Perencanaannya sudah lakukan hari ini. Toh ada anggaran di DPUBR. Lakukan perencanaan itu. PAK ajukan. Tidak ada satupun anggota yang akan nolak. Anggota Dewan. Pasti akan asisi itu. Untuk banjir. Iya. Parah memang. Ya mestinya harus fokus seperti itu. Banjir sudah. Nah ekonomi kembali. Pasar. Lalu kan. Daripada bangun MCC kan mending bangun pasar. Pasarnya banyak yang terbengkalai. Tak umbil gak apa ya. Monggo. Banyak yang terbengkalai dan. Yang dalam taraf pasar itu masih kumuh juga. Gini. Ada. Saya tak ngomong masalah yang baru. Pasar besar. Matahari. Pasar besar itu bukan matahari. Matahari ada di atas saja. Enggak. Masyarakat banyak. Kemana pasar matahari. Masar besar. Iya itu pasar besar. Masar besar pernah. Kebakaran beberapa kali. Tiga kali ya kebakaran. Terakhir sampai dengan hari ini kondisinya tidak terawat. Artinya setelah kebakaran itu langkah pemerintah gak ada. Kecuali melakukan reha pemberian owning. Di yang bawah itu. Tetapi kondisi real di lapangan. Itu kan menjadi persebatan. Ini yang gerocok gitu kan. Kalau itu gerocok. Kalau itu gerocok sudah. Sudah lah gak layak lah. Ada sebagian yang sangat tidak layak untuk dihuni. Tetapi masyarakat karena mencari nafkah. Tetap menghuni sana. Saya kembali kepada perdebatan awal. Akhirnya. Pihak matahari diminta oleh pemerintah kota untuk membuat kajian. Buatlah kajian oleh matahari. Tentu bukan matahari sendiri. Matahari menyawa konsultan dengan orang-orang pinter itu. Hasil kajiannya tidak perlu dirobohkan. Pakai rehab. Enggak tahu rehabnya bagaimana. Karena saya teknis itu urusannya pemerintah. Pemerintah kota gak terima. Kenapa? Karena inginnya dibongkar. Ditunjuklah konsultan dari pemerintah kota Malang. Hasilnya dari konsultan ini harus dibongkar. Matahari gak terima. Akhirnya kesepakatan bersama ditunjuk pihak ketiga. Mestinya apapun hasil dari yang penilai nomor tiga ini, ini yang harus dipakai. Harus dipatuhi? Harus dipatuhi. Belum keluar? Sudah. Apa? Bongkar? Tidak perlu dibongkar. Sudah komitmen seperti itu kok. Mestinya sudah lah. Pakai aja apa yang menjadi keputusan terakhir. Itu pendanaannya masih dari matahari atau Pemkot? Tidak Pemkot. Pemkot? Pemkot. Oh. Bukan tergantung matahari lagi? Bukan, bukan, bukan. Artinya kan gak ada perhatian Pemkot kalau misalnya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan hal tersebut, kan ya ribet. Singkobongan ini kondisi, Ben. Iya, iya. Kan bawah, Tau. Bawah. Itu menjadi kewenangan siapa? Pemerintah kota. Imbasnya kemana? Ke lantai tiga. Lantai tiga itu ada siapa? Ada matahari. Sebetulnya matahari kan terimbas di sini. Gak ngewangi matahari. Tetapi kalau kita bicara masalah itu akan panjang. Saya akan bicara masalah asuran sini, ya Opo. Dan sebagainya terhadap matahari. Tetapi gak perlu berpanjang-panjang lah. Masyarakat, pedagang ini butuhnya kan berdagang dengan nyaman. Bersih. Aman. Akhirnya dagangan menjadi laku. Kan itu aja. Musim pandemi, bocor. Sopat yang melebu. Jadi gak usah, maksud saya Pak Wali gak usah muluk-muluk bikin, ini pasarnya kebenarin dulu sudah selesai. Ya, betul. Makanya, kalau ingin membangun dalam skop yang agak besar, pakai aja rekomendasi dari pihak ketiga yang ketiga. Konsultan yang ketiga. Ya, itu yang sudah menjadi sepakatan untuk mau ya apapun hasilnya dipakai. Dan saya pernah ngomong dengan berdagang, gak apa-apa Pak, mau kami ini hanya maunya berdagang dengan aman, nyaman, tertib, bersih, seperti itu aja. Mau dibongkar, mau direhab, gak masalah. Seperti itu. Sehuzurnya kan kalau direhab dan dibongkar, anggarannya lebih banyak dibongkar. Ya, mesti ya. Jadi sekarang sudah gak, ini apa, sudah gak ada perdebatan itu dan tidak dilakukan perbaikan? Ya, belum. Belum dilakukan perbaikan. Tetapi di APBD 2021 ada anggaran untuk perbaikan, untuk perawatan itu ada. Dan kalau memang gak mampu untuk membongkar, gak mampu untuk melakukan rehab sebagian, udahlah perawatannya aja dipelekan dulu. Berapapun nilainya, kalau kurang nanti tambah lagi. PAK kan beres tuh. Bisa berdagang dengan minimal tidak kebocoran. Tetapi memang ada resiko, saya sendiri juga bukan ahli bangunan ya, resiko apa lemahnya konstruksi itu saya juga gak paham. Nah ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Jangan-jangan ini dibiarkan kita berdebat terus ambruk. Iya tuh, kita sibuk berdebat masalah itu ambruk. Mestinya pemerintah segeralah bertindak. Masyarakat berdagang masyarakat besar itu sudah cukup lama menderita juga. Itu yang rusak belakangnya? Sayur? Ya, tengah belakang. Tengah itu? Iya, golongan iwak-iwak itu ya. Ikan-ikan itu yang paling terkena itu ingkat dan sayur itu kan paling terdampak. Dan itu masyarakat kecil semua. Gadang, belimbing belum tersentuh sama sekali. Kalau untuk belimbing saya berani ngomong pemerintah tidak hadir. Ya, jeneng kan mulai dari awal. Oh, mulai tahun 2010 saya ngawal itu. Gimana ceritanya yang itu? Ya mestinya kan pemerintah yang harus beraktif ini. Lahan itu lahan pemerintah. Walaupun secara perjanjian pemerintah kalah. Tetapi kan bisa dibicarakan dengan biaya investor. Investornya lari katanya? Investornya gak jelas sudah. Sudah gak jelas? Sudah gak jelas. Sudah gak jelas. Karena kami pedagang. Bukan kami. Tapi pedagang melakukan guetan hukum. Karena apa? Loh pedagang 10 tahun, 11 tahun loh. Dikuyok-kuyok di situ. Kenapa sih tidak timbul rasa kemanusiaan dari Pak Wali? Mestinya muncul rasa empati terhadap pedagang wasan belimbing yang sudah sekian tahun merana akibat kebijakan pemerintah dengan perjanjian kerjasamanya. Ambillah langkah. Gak engkau dihukum. Betul itu. Karena gak ada sangkut potnya dengan korupsi. Kalau kesalahan hukum administrasi negara, sanksinya administrasi. Bukan kena sanksi pidana. Itu dibangun pemerintah boleh gak? Belimbing. Hari ini. Harus putus dulu dengan PT pihak lain yang terikat dengan perjanjian kerjasama. Ngambang tapi sampai sekian. Ngambang. Yang rugi siapa? Pedagang. Pedagang. BC lho. Gak terima BC lho. Saya hampir seminggu sekali nongkrong di sana. Gak terima BC lho. Masyarakat males masuk. Akhirnya ditepati PKL. Gak laku. Iya PKL yang akhirnya kan PKL yang ada di depan-depan itu semuanya pada semungguh-mungguh gak dibangun. Kan gitu. Enak mereka bebas berjualan di situ. Nah pedagang yang asli kasihan. Mestinya untuk pasar melibihnya pemerintah harus turun. Sudahlah. Mampu gak BPD kita membangun pasar? Kenapa sih gak mampu? Bangun apa di kota Malang ini yang gak mampu? Mampu. Kalau tidak ada ikatan dengan pihak lain, pemerintah pusat pasti mengunculkan dana. Tapi kenapa dulu harus pakai investor? Nah itu kan zaman dulu. Zaman saya menjadi Dewan dan saya menolak waktu itu. Oke. Itu pakutnya kan kayak pasar di Noyo kan? Iya. Seperti itu. Sehingga. Ya sudah lah. Itu sejarah. Tetapi masak sih dengan masalah hukum yang seperti ini. Hukum itu kan mesti berpihak kepada masyarakat untuk keadilan. Sudahlah. Pak Wali turun lah. Kelabangan bentuk tim lah. Kasarannya. Pak Penny itu dulu bentuk tim. Ketuanya Pak Wawali. Oke. Pak Babang dulu ya. Itu kan membentuk tim juga untuk menyelesaikan. Hari ini harapan kami. Sudahlah Pak Wali gak usah turun sendiri bentuk tim aja. Untuk menyelesaikan masalah pasar melibing. Jangan sekali-kali merugikan pedagang. Cuma itu aja. Pedagang sudah gak karu-karuan. Jangan sampai dirugikan lagi dengan apa yang akan terjadi untuk pasar melibing. Gadang kan kasusnya juga sama. Gadang itu lebih mudah. Investornya juga jelas juga. Gadang itu lebih mudah. Karena apa? Gadang itu sudah bekerja. Investornya sudah bekerja. Dan saya tahu persis di dalam perjanjian kerjasama. Dua tahun gak selesai. Batal demi hukum. Oke. Sudah batalkan aja itu. Sudah batal demi hukum. Mestinya seperti itu. Tetapi kenapa kok semuanya pada diem. Dan di take over pemerintah. Nah. Untungnya di sana tidak menyentuh pedagang langsung. Karena yang dibangun kan eksterminal. Sehingga pedagang ini gak bengok-bengok. Itu ada di belakangnya para pedagang itu. Tetapi kan rugi. Rugi juga. Macet juga kalau di. Macet sudah. Lahannya gak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa. Pasar melibing juga gitu. Stadion melibing sudah 10 tahun. Masyarakat tidak bisa berolahraga di situ. Stadion melibing ya? Stadion melibing yang dipakai penampungan. Itu terus nasibnya gimana? Nasibnya yang masyarakat melibing gak bisa olahraga. Dan di situ gak jadi pasarnya? Kenapa? Pasarnya kan gak jadi pindah ke situ kan? Gak mau pedagangnya. Pedagangnya gak mau dibangunkan. Di situ gak mau di. Timur dulu juga gak mau. Kalau sudah pedagang gak mau ya sudah lah. Jangan dipaksa. Uang pemerintah itu kasih melayani rakyat kok. Nah makanya Pak. Kalau mau ngurusi ekonomi masyarakat masa pandemi. Pasar saya kira sudah membantu. Iya. Sangat membantu. Sangat membantu sekali. Daripada bikin-bikin yang. Belum pasti. Hal yang belum pasti toh. MCC itu kan hal yang belum pasti. Nantinya untuk apa juga belum pasti. Tapi pasar dibangun pasti bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat kecil yang akan menikmati itu. Belum ada ini. Rancangan ini mau diapakan MCC. Mana? Di tengah pembangunan sekarang. MCC? MCC kan sudah multi-use. Nah artinya belum tahu mau diapakan. Mau untuk memanfaatnya untuk apa? Belum. Siapa yang akan mengelola juga belum. Modelnya seperti apa nanti pengelolaannya juga belum. Belum atau belum dipaparkan? Belum ada atau belum dipaparkan? Karena belum dipaparkan ke DPRD saya anggap itu belum ada. Nantinya yang penting bangun-bangunannya soal pengelolaan ini nanti. Soal itu menjadi kayak Bandung Kreatif Hub itu urusan nanti. Itu mungkin pikiran mereka ya. Menting bangun di Sik lah. Bagi saya enggak seperti itu. Mestinya mulai sebelum pembangunan perencanaan sampai nanti pengelolaan. Hasilnya apa? Itu mestinya harus ditulis dulu dan dipaparkan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tidak sedemikian keras menolak hal-hal yang dibangun oleh pemerintah. Banjir, jalan berlubang, masalah pasar, reklama. Memang banyak. Artinya kan dengan begitu banyak masyarakat yang mulai membandingkan gitu loh. Iya betul. Bapannya apa Kak Gini Rek? Loh. Kalau Abantan itu kan fokus kelihatannya sepilih. Tetapi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi rakyat. Membuat kampung-kampung tematik itu zamannya siapa? Pemerintah yang lalu. Taman begitu baik, begitu indah juga. Artinya apa? Hal-hal yang bisa langsung dinikmati oleh masyarakat itu lakukan. Dan itu menggerakkan ekonomi loh. Iya. Kata siapa enggak menggerakkan ekonomi? Di kampung-kampung lomba-kampung bersinar itu dulu. Masyarakat langsung membuat kampungnya baik. Dulu kampung warna-warni berantas itu rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Sejak ada kampung itu enggak ada orang yang... Ya, karena kreativitas yang lainnya akan muncul ketika itu menjadi sorotan publik. Kalau mau bicara soal apa tujuannya kan harus ada kan. RPCMD-nya kan jelas. Nah, ketika Anda membaca RPCMD rencana pembangunan jangka menengah itu, fokusnya kemana ini pemerintahan sekarang? Karena ada empat misi yang diraih itu. Tapi itu kan tertulis saja lah. Itu tertulis saja sebagai misi. Misalnya ekonomi kreatif itu masuk di misi kedua oleh wali kota. Yang dilakukan apa membangun MCC? Itu kan salah satu bentuk pengembangan dari RPCMD misi wali kota nomor dua. Ekonomi kreatif. Apa membangun MCC? Tetapi Alhamdulillah kok, untuk kreatif ini di skop rindak ini kemarin itu bagus. Artinya apa ya? Memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di tingkat bawah. Maksud saya, timbangannya dibangunan di gini satu titik dan peruntukannya siapa yang menimati enggak tahu. Bangunan apa yang di kampung-kampung? Kayak apa ya? Kayak klinik-klinik ekonomi kreatif gitu loh. Yang di situ bisa masyarakat kampung itu berkreativitas di situ. Melakukan ekonomi kreatif di tingkatan kampung. Dan itu akan dirasakan. Jangan seperti itu. Kemarin kita coba wifi di kampung-kampung RBRW. Nah itu kan sudah masyarakat senang sebetulnya. Walaupun tidak semua masyarakat kampung itu bisa memanfaatkan. Karena jaringannya akan terbatas sekali. Tetapi masyarakat dengan diberi fasilitas seperti itu. Di pantu rumah saya itu ada. Senang saya melihat anak-anak kecil. Soal main game, soal lain enggak ngurus. Tetapi dia sudah berteknologi modern. Untuk itu. Akhirnya kan tinggal mengarahkan aja. Saya ayo diarahkan. Harapan saya ekonomi kreatif itu ya turunlah ke kampung Pak Setiaji ini. Turunkan aja Pak Setiaji di kelurahan-kelurahan, di RBRW. Itu bentuk ekonomi kreatif. Maka misi kedua itu akan segera tercapai. Kalau membangun MCC saya enggak yakin. Karena itu masih berandai-andai. Pak Arief, soal pendidikan. Pendidikan ini kan kemarin juga ada, saya kemarin diajak oleh Pak Lomahfud. Ketemu dengan MKKS. MKKS itu seorang musyawara kepala sekolah swasta. Dan kebanyakan mereka itu mengeluhkan adanya, mau adanya penambahan dua sekolah negeri. Tambah mati ini swasta. Sudah sistemnya kayak begitu. Ditambah sekolah negeri dan itu, ya kalau mau head to head orang jelas pilih negeri dong. Tapi dengan penambahan itu dikira tidak wise. Dan suara-suara kami, kepala sekolah swasta itu sudah pernah didengar juga oleh dinas. Dicatat-catat setelah itu hilang. Nah, menurut jenangnya gimana ini? Apakah itu sudah tepatkah menambah dua sekolah negeri di Kota Makhlop? Dengan menambah dua sekolah negeri, maka pembinaan terhadap sekolah swasta itu harus lebih baik. Oleh pemerintah. Beri mereka fasilitas. Sekolah-sekolah swasta itu bagaimanapun juga. Itu lebih banyak daripada negeri. Di Malang ini. Banyak yang mati juga. Iya, jangan sampai sekolah-sekolah swasta ini mati. Sehingga, sedahkan kalau toh memang mau menambah dua sekolah negeri, tetapi perhatian terhadap sekolah swasta ini harus lebih baik lagi. Kasian, saya sendiri juga kasian melihat sekolah-sekolah swasta. Teman-teman kami banyak yang di swasta juga menjerit ternyata. Untuk itu, karena ini menjadi program pemerintah dan itu DPR sudah menyetujui. Tidak boleh kalau sudah disetujui kami juga melakukan kecaman terhadap hal itu. Tetapi harus ada solusi lain menghadapi gempuran sekolah negeri tambahan dua SMP di kecamatan Sukun ini. Pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta. Itu harus lebih. Pembinaannya harus lebih. Sama gedung kandang ada Pak? Sukun daim. Sukun daim. Pak, setelah ngeritik eksekutif sekarang kita coba geserkan lagi selatif. Juga ada banyak omongan miring dari lagi selatif ini. DPR ini kerjanya apa saja? Kalau tidak pernah, artinya kan banyak masyarakat yang belum terepiasi saja. Yang nombor korong ini DPR ini kudunilah apa? Itu yang belum terjalankan oleh masyarakat. Memang, ya saya menyadari, jangankan di DPRD ini sebagian besar orang baru. Saya termasuk orang lama lah, karena sudah dianggap senior tua walangnya. Sehingga saya menyadari bahwa ini sudah mulai proses, on the track. Artinya semuanya harus mampu menyesuaikan diri. Kita ini bagian dari pemerintah, unsur dari pemerintahan daerah. Mestinya kapasitas itu harus seimbang dengan pemerintah. Kalau itu tidak seimbang, panggil temanmu yang ahli. Kan gitu loh, yang dipilihkan teman-teman. Kalau kapasitasnya kurang mumpuni, panggil teman-temanmu yang ahli untuk membantu. Tidak apa-apa. Selama ini masih? Selama ini masih belum ya? Belum baru itu ya? Ya, karena teman-teman banyak yang baru, menjalankan fungsi itu pun. Ya lagi-lagi, kalau saya sih tidak berpikiran politik ya. Ketika sudah terjun di DPRD, maka saya harus memikirkan masyarakat secara umum. Tidak harus saya memikirkan secara politik, saya dari partai ini tidak. Yang datang yang minta bantuan itu saya tidak bertanya. Sama yang bien milih sopok. Saya tidak pernah tanya seperti itu. Yang penting berjuang. Seperti, kalau ngomong pasar milimbing misalnya, saya berjuang. Tidak ada pedagang satupun yang milih saya di milimbing itu. Saya ada di tengah kota di Kelojen. Mereka adalah orang kabupaten, orang daerah Lokwaru, daerah milimbing itu banyak. Artinya apa? Ya teman-teman memang harus segera menyesuaikan diri. Apa kira-kira sampai banyak pertanyaan masyarakat? Bahkan ketika ada pesawat gitu ya, banyak juga yang merenggi Dewan Rapuai, turu di sana. Ya, makanya timbangan ini di arah di Turu Kabupaten Singtangi. Bukan gitu aja. Akhirnya ya sudah. Saya pun juga di Dewan kadang ya tidak enak. Kok buang tertemen? Tapi kalau tidak seperti itu, siapa yang mengimbangi di tengah-tengah masyarakat? Maka harus ada yang berani tampil di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan. Ini bukan ngecam pemerintah, tetapi memberikan masukan. Dan pemerintah jangan merasa bahwa, maaf pikir, kuencengi kena-menan saya seperti itu. Karena maksud kami baik untuk dandani kota Malang ini. Iya, terus di pemerintahan daerah itu kan enggak ada oposisi, enggak ada koneksi. Enggak ada, semuanya satu sebetulnya. Cuma fungsinya berbeda, kami kontrol. Kalau saya enggak ngeritik pemerintah, ya apa tadi ini? Ya memang tugas saya itu ngeritik. Memang ngeritik, memberikan solusi ketika pembahasan resmi. Kalau di media sosial ya sudah lah. Cuma enggak bisa mengeksekusi gitu gak? Iya enggak bisa, memang kita bukan eksekutor. Yang mengeksekusi kita hanya ide, masukkan di dalam anggaran, anggaran itu kami mempunyai fukusi. Tetapi ketika eksekusi, jangan sampai ketika kemarin ada yang bertanya, kok enggak dibongkar? Contoh ya, saya bongkar aku dah. Saya bongkar kan tugasnya untuk tukang bongkar. Tukang bongkarnya kok eksekutif jenengi? Masukan sudah saya berikan. Oke, oke. Seperti itu lah, kasarannya itu seperti itu. Tapi tidak demikian, kami akan tetap mengawal apa yang menjadi kemauan publik kota Malang ini. Artinya Dewan masih tetap ini ya, bekerja sesuai dengan tukang sini? Iya, saya enggak mau lepas dari itu. Saya enggak mau lepas dari tukang sidewan dan saya tidak mau sekali-kali menjadi eksekutor. Tetapi saya tetap menjadi legislator. Dengan begitu banyak problematika kota Malang yang kayak begini, jenengkan masih optimis dengan kepemimpinan Mbak Suti Haji. Edi? Harus optimis. Karena hancurnya kota Malang, jatuhnya kota Malang, ini juga saya ikut merasa bersalah. Kan gitu tau. Kecuali saya terus bersuara seperti ini. Enggak direken. Berarti saya kan bisa ngomong kepada masyarakat. Loh ini lorak bukti ini, aku harus ngomong kayak gini. Rapat di PRD kayak gini. Enggak direken pemerintah. Anggaran silpai gede. Kan gitu. Artinya apa? Eksekusi-eksekusi itu masyarakat terdapat membedakan. Bahwa memang kami satu kesatuan dengan pemerintah daerah. Tetapi fungsinya berbeda. Jangan sampai ketika kami menganggarkan tidak bisa dikerjakan, itu kami yang disalahkan. Itu kesalahan dieksekusi. Dieksekusi. Iya. Harapannya apa Pak? Untuk Mas Dihaci? Harapannya? Grafiknya kayak gini loh. Ya makanya itu. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan pemerintah daerah untuk menaikkan indeks kepuasan masyarakat itu masih ada. Walaupun di dalam catatan yang tertulis naik loh. BPS menyatakan naik. Tetapi masyarakat yang di lapangan ini, ini sudah merasakan bahwa kok ini ayo kota Malang ini. Saya tidak ingin seperti itu. Bahwa masih ada kesempatan untuk membuat keberakan-keberakan baru di kota Malang. Terutama masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Masalah banjir. Sudahlah pasar itu turun saja. Masar itu segera turun. Pasar besar, selesaikan. Pasar belimbing, opiak-opiakan investor. Kan gitu loh. Pasar Ngadang, putusan perjanjian kerjasama ini. Lekak dui-dui, ABBD, dan pemerintah pusat. Pemerintah pusat saya yakin mau menengujurkan dana, asalkan tidak ada ikatan dengan pihak lain. Untuk pasar Ngadang. Kedih loh ibu. Dan itu bisa, bisa ini, macet-macet tuh, pinggir-pinggir tuh. Gantai. Dan banyak, ini juga apa, terminal yang gak kanggu. Hapis rusti. Itu kan juga. Ya itu kecelakaan. Kecelakaan masa lalu. Artinya bisa difungsikan. Ketika pasar Ngadang itu terselesaikan dengan baik. Tapi hari ini kan kondisinya seperti itu. Dan saya belum pernah loh diajak. Ini komisi saya, komisi B. Gak pernah diajak bicara terkait masalah pasar Ngadang ini. Dan kepala dinasnya baru. Ketika saya tanya, ya apa pasar gede? Belum Pak, kami belum tahu. Pasar Ngadang kami juga belum tahu. Seperti itu. Pak Arief, kalau sudah dewan, sudah ngoceh begitu, sudah keras begitu, kalau bahasanya Pak Loh yang pernah saya undang podcast, kita ini bawa golok, tapi gak direken. Lalu, apa yang harus dilakukan ke depan? Kalau memakai istilahnya Pak Loh bawa golok, tidak akan dia golok, eh ayunkan. Kan gitu saja. Lapa Loh-Loh pun yang dinding bawa golok. Ayunkan sedikit, eh serib, ngunakan itu beres. Belum diayunkan sama sekali. Belum ada yang memakai haknya itu. Ya, belum, belum. Dan harapan saya tidak memakai hak yang seperti itu. Ketika wali kota bisa diajak berembuk, ketika wali kota bisa diajak bicara. Wali kota itu tolong bawa kulu. Selama ini bisa diajak bicara? Ya, ngomong-ngomong biasa ya bisa. Tetapi kan, gini, 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 gini. Kekurangan, satu kekurangan, selalu formal. Oke. Mestinya informal itu lakukan. Beliau politisi harusnya bisa. Nah, iya. Politisnya nekek loh itu. Artinya, memang itu-itu yang kurang dari Pak Siti Haji untuk Mbak Ia sekali-sekali lah ngejak nongkron ngomong-ngomong kebijakan, coffee morning, itu enggak pernah dilakukan dengan tingkatan anggota. Padahal sih kenceng-kenceng anggota, anggota kok ya golonganku ini. Oke, Pak Arief. Maturnuan, sudah banyak panjang lebar. Ya. Kalau ada waktu kita sambung. Ya. Kalau diterus-teruskan, enggak selesai. Oh, lama. Banyak hal, banyak hal. Kita, 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 apa, banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, termasuk oleh DPRD Kota Malang. Kita, enggak boleh merasa ya, ter, DPRD ini terhadap eksekutif. Untuk itu kita bekerjasama, saling bau-membau untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Dan, saya salut ada anggota DPR yang berani, yang masih berani buka suara. Saya kira banyak. Nanti beri kesempatan yang lain. Saya kira akan banyak yang berani seperti, cuma kesempatan saja mereka yang enggak anu. Ataupun enggak mau memanfaatkan kesempatan yang ada. Ini kan saya ceritanya gugah. Iya, iya, iya. Itu sudah mulai tergugah ini teman-teman. Teman-teman nanti akan tergugah dan insya Allah perjalanan pemerintahan Kota Malang akan menjadi lebih baik ke depannya. Sekali lagi bahwa ketika Dewan bersuara keras, eksekutif harus bisa menerima. Eksekutif pun boleh kok menurut kami. Kami tidak tabu atas kritikan pemerintah daerah. Barusan juga saya kritik kan? Iya. Enggak apa-apa. Memang itu kondisi real. Kali itu disampaikan oleh, misalnya Pak Wali, eh Dewan, aku kritik kena. Saya benar dulu. Itu akan lebih baik. Karena seperti itu, minta saja kepada teman-teman DPRD. Siap ya untuk dikritik? Iya, siap. DPRD siap untuk menerima kritik saran masukan dari masyarakat. Oke, siap. Pak Arief Wahyuti, anggota Komisi B DPRD Kota Malang. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.